Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jateng, Thomas Suyanto, mengembalikan formulir pendaftaran Pilkada 2024 ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Salatiga. Melalui Partai Demokrat, Thomas mendaftar menjadi calon wali kota Salatiga. Terima kasih. Tiga partai lainnya seperti Nasdem, PDIP, dan Gerindra. Keterangan ini sekaligus mengklarifikasi kesalahan ucap yang menyebut dirinya mendaftar sebagai calon wakil wali kota Salatiga saat mengembalikan formulir pendaftaran di kantor DPC Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Lebih lanjut lagi, sebagai warga asli Salatiga, Thomas mengaku ingin berbuat yang terbaik agar kota Salatiga lebih maju lagi ke depannya. Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Diasunarsasi mengatakan, selain Thomas ada dua nama lain yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran sebagai calon wali kota Salatiga meski belum terbetuk hingga saat ini. Hingga saat ini Partai Demokrat juga kota Salatiga mengaku terus menjalani komunikasi dengan para pimpinan partai untuk berkoalisi, termasuk kepada Partai Nasdem. Selain itu, kami berkomunikasi dengan berbagai pihak, teman-teman dan semua pihak itu yang betul bukan wakil wali kota, tapi wali kota. Itu kira-kira untuk nanti tergantung apa itu finish-nya ketika kemudian wali kota, tapi kita sampai hari ini kita masih menyiapkan kejadian wali kota. Jadi yang masuk sampai hari ini di Partai Demokrat yang sudah mengumpulkan berkas tiga, boleh sebut nama Bu? Oleh Siapudia, Pak Sino, dan Pak Kemas. Semuanya? Posisi? Eee... Kasih apa? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.